Saya yang hadir di sini, diberkahi, dirahmati, diberhahkan biski, bahagia, sukses, mulia, anak soleh dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la kuwata illa billah. Kebahagiaan bagi saya bisa membersamai orang tua yang peduli. Terima kasih kepada Pak Tariono sebagai Kadis. Terima kasih kehadirannya, terima kasih kepada sahabat saya, Kepala Sekolah Pak Khasidin dan juga para guru Taf dari Al-Azhar III Bintaro. Kepada Jambiah yang sedemikian luar biasa, membersamai putra-putri berkinta dan juga guru, sehingga acara ini terselenggara dan mudah-mudahan bisa diikuti dan diakses oleh semua orang tua, baik melalui Zoom maupun Youtube. Dan juga kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang hari ini, memprioritaskan diri untuk hadir dalam acara yang luar biasa ini. Terima kasih. Sebelum saya membersamai Bapak dan Ibu dengan bagaimana kita berkomunikasi dan memberikan sentuhan cinta, ada sebuah ilustrasi sederhana. Suatu hari, ada seorang bunda yang sedemikian stres menghadapi putra-putrinya ketika pembelajaran jalan jauh. Rumah sedemikian berantakan. Mainan, buku, bahkan kakak dan adik ini seolah-olah berlomba-lomba untuk menjadikan rumah ini sebagai media bereksplorasi. Sehingga sang bunda ini cukup stres. Belum lagi dia harus membaca kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah ditinggalkan, karena dia harus mendampingi putra-putrinya yang bukan hanya sekitar SMP. Jadi juga ada yang SD, bahkan ada yang TK. Nah, di dalam kondisi stresnya, ketidaknyamanannya, dia bertemu dengan seorang psikolog. Dan dia curhat dengan psikolog tersebut. Bu, terserang saja saya cukup stres menghadapi PJJ ini. Kapan anak-anak segera masuk? Kalau dulu anak-anak merindukan liburan, sekarang anak-anak sudah merindukan sekolah. Kalau dulu anak-anak setiap kali mendengar libur, itu bahagia. Sekarang justru mereka sudah jenuh dalam sebuah kondisi yang lama sekali. Libur tapi tidak libur, seperti itu. Rumah sedemikian berantakan, kemudian habis dirapikan, berantakan lagi. Terserang saja saya capek. Tolong nasihati saya, Bu. Kata seorang bunda kepada psikolog tersebut. Kemudian psikolog tersebut meminta sang bunda tadi untuk memejamkan matanya. Memejamkan matanya. Dan psikolog berkata seperti ini. Coba ibu hadirkan rumah ibu rapi. Seneng, Bu. Senang. Coba hadirkan rumah ibu dalam kondisi tertata. Tidak berantakan. Seneng, Bu. Senang. Kemudian suasana. Hadirkan di situ. Harum. Bersih. Seneng, Bu. Senang. Nah, kemudian psikolog itu mengakhiri kalimat yang membuat ibu ini akhirnya kaget dan terhanya. Kalimat yang psikolog ini adalah, Tapi, Bu, mohon maaf. Rumah ibu memang rapi. Teratur. Wangi. Tertata. Tapi di sana tidak ada anak-anak. Hanya ada ibu, hanya ada bapak. Hanya berdua. Tidak ada anak, tidak ada suara, tidak ada celotehan, tidak ada perkelahian. Perkelahian antar mereka. Tidak ada. Suara-suara yang membuat rumah itu rame. Langsung ibu itu bangun. Bangun. Tidak apa-apa. Kalau gitu, sudah selesai masalah saya, Bu. Memang kenapa, Bu? Saya lebih nyaman. Rumah saya rame. Rumah saya sedemikian berwarna. Daripada rapi. Tapi tidak ada mereka semua. Nah. Jadi. Cerita pertama yang saya berikan kepada Anda ini adalah. Sesungguhnya. Sekesal apapun Anda. Secapek apapun Anda. Setidak nyaman pun apapun Anda. Itu jauh lebih baik daripada rumah Anda. Bersih. Namun tidak ada siapapun kecuali Anda dan suami Anda. Secapek apapun Anda. Seberantakan apapun kamar, ruang tamu, ruang keluarga, ataupun bahkan dapur. Karena sebagian anak-anak Anda suka banget untuk bereksplorasi memasak. Namun tidak bereksplorasi untuk merapikan. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita capek. Ibu terutama ya. Tapi itulah seninya. Disitulah kenangan yang menjadikan mereka nanti akan hadir dan merindukan Anda. Baik. Materi ini adalah sebuah materi. Yang mudah-mudahan mampu menjadikan kita memahami. Bagaimana sentuhan cinta itu adalah bagian dari sesuatu yang harus setiap orang memahami dan mempelajarinya. Materi ini juga pernah diberikan pada para profesional. Ini teman-teman di Kejaksaan Agung. Mereka pun bersedia untuk belajar tentang bagaimana komunikasi. Para profesional, orang tua siswa, guru. Kemudian para staff karyawan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh KASAT untuk memberikan korps wanita angkatan darat seluruh Indonesia. Tentang bagaimana walaupun mereka seorang tentara, seorang angkatan bersenjata, seorang TNI. Wanita, korps wanita angkatan darat. Tapi tetap mereka adalah seorang yang memiliki kodrat wanita. Nah, ini Ibu Heti diberkasa bersama dengan suami. Materi ini juga diberikan pada para dokter yang berada di Komite Kedokteran Kapacity Building. Dan mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama bisa belajar bareng. Baik. Pendahuluan yang menyadarkan. Bapak dan Ibu, para guru yang hebat, guru dan juga orang tua yang hadir dalam momentum Mindphone Parenting ini, pendahuluan yang menyadarkan. Pertama, saya selalu awali pembelajaran parenting. Di setiap kali saya memberikan materi, selalu saya awali dengan kata kunci ini. Mendidik tidak bisa mendadak, mendadak tidak bisa mendidik. Sekali lagi. Mendidik tidak bisa mendadak, mendadak tidak bisa mendidik. Nah, agar materi hari ini benar-benar fokus dan semuanya bisa memahami, Insya Allah, nanti panitia saya berikan kopi dari materi ini untuk diberikan kepada ayah dan bunda yang hari ini hadir untuk mereview kembali. Pun yang di Youtube nanti bisa diuputar lagi. Link Youtube oleh Al-Azhar Bintaro juga sekarang sedang on. Baik. Sahabatku sekalian, karena mendidik tidak bisa mendadak dan mendadak tidak bisa mendidik, maka kita lihat film yang luar biasa ini. Saya suka banget dengan film ini. Seekor beruang mengajarkan kepada anaknya. Seekor beruang mengajarkan kepada buah hatinya. Bagaimana menghadapi, bagaimana fight, bagaimana benar-benar mampu untuk menjadi sosok beruang yang hebat pada tahap berikutnya. Lihatlah. Ketika anak hampir sampai, yang dilakukan oleh ibunya adalah justru anak beruang yang hampir selesai dengan sengaja dijatuhkan kembali oleh ibunya. Dijatuhkan kembali jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Pertanyaannya, apakah karena hidupnya tidak cinta? Atau karena sekedar iseng? Atau bercanda? Bergurau? Tidak. Karena benci? Tidak. Ingin membunuh anaknya? Tidak. Nyatanya masih ditungguin. Inilah yang dinamakan adversity equation. Kecerdasan menghadapi kemalangan. Jadi saat ini, sekolah dan orang tua sebenarnya sedang memberikan sebuah pembelajaran hebat bagi generasi saat ini. Bagaimana beradaptasi pada ketidaknyamanan. Beradaptasi pada perubahan. Beradaptasi pada hal-hal yang baru. Dan inilah sunatullah dalam kehidupan. Beruang tidak punya sekolah. Tapi ternyata beruang tahu benar bagaimana mempersiapkan buah hatinya, bagaimana mempersiapkan generasinya jauh lebih kuat daripada dia. Inilah pembelajaran pertama untuk kita. Cara Allah membuat anak-anak kita hebat adalah dengan cara memberikan sebuah masalah-masalah hebat. Nah, sekarang sebuah nasihat. Kaca diri. Kenapa kita awali dengan kaca diri dulu? Untuk ayah Anda. Jadi para bunda yang hari ini ayahnya ada di rumah dan tidak ada aktivitas yang harus diselesaikan. Tolong, tarik, duduk di samping bunda. Kenapa? Karena Indonesia hari ini adalah fatherless country. Negeri tanpa ayah. Artinya, ayah hadir, tapi ayah memahami bahwa untuk urusan anak, urusan ibunya. Urusan bundanya. Urusan ayah nyari duit. Nah, ini yang bahaya. Ajak dia. Bareng-bareng. Karena tugas mendidik anak bukan hanya tugas bunda, tapi juga tugas ayah Anda. Yuk, ini nasihat untuk ayah Anda. Bisnisku ya, restoran ini. Menurut ini keren. Gue kerja keras membangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan. Dia bernama Pak Joni. Pak Joni ini pebisnis yang sukses. Kuliner. Karyawannya cukup banyak. Pelangganya banyak. Semakin hari bisnisnya semakin rame. Istri mendukungnya. Satu kelemahan dari Pak Joni. Dia terlalu asik bekerja. Dia terlalu asik bekerja. Dan asiknya bekerja itu ada satu yang kelewat. Apa itu? Membersamai buah hati. Membersamai anak yang benar-benar membutuhkan dia. Membersamai anak yang benar-benar ingin dibersamai. Nih, adil anaknya. Pak, aku itu pebisnis drama di sekolah loh. Apa datanya? Papa, pengen sekali datang. Tapi Papa kaki, Isah. Dia bilang, aku nggak bisa datang. Ayah nggak bisa datang. yang nanti yang awasi karyawan siapa? Ya kan? Yang gaji karyawan siapa? Aku maunya Papa datang. Aku maunya Papa datang. Apa nggak bisa digabungnya seorang? Papa, ganti deh. Ya. Tahun depan. Papa pasti datang. Ya. Ya, ya, ya. Lihat. Apakah Pak Joni ayah yang jahat? Tidak. Apakah ayah yang tidak punya tanggung jawab? Bunya. Satu aja kelemahan Pak Joni. Prioritas waktu untuk anak. Di saat anak benar-benar butuh, dia tidak manfaatkan. Sering gue bertanya. Capa dia? Dia nyari uang untuk memberikan sekolah terbaik untuk anaknya. Bahkan sang anak ini sampai nunggu di salah satu meja. Demi bisa membersamai dan dibersamil ayahnya. Sekarang lihat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Romeo sudah sedemikian dewasa. 22 tahun. Juliet adiknya 18. Pak Joni bisnisnya semakin lancar. Lihat apa yang terjadi. Ya, halo, ya. Bunda, ayah. Ya, betul. Wajahnya berubah. Dan sekarang dia harus menutup pasang warungnya. Bagaimana kadang-kadang rasa, dok? Iya, dok. Anak bapak dan ibu mengalami overdosis. Dan sudah tidak bisa ketolongan. Pak. Overdosis. Ramiah! Jangan lupa. Jangan lupa. Isinilah penyesalan. Terbayang. Terbayang. Terbayang bagaimana seorang Romeo anaknya mengajak bermain. Bahkan pakai telur. Pakai sayur. Menunggu sampai selesai sang ayah. Sampai tertidur. Hasil karya yang tidak terhargai. The best family in the world. Begitu besar harga yang harus gue bayar. Tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa mengembalikan waktu. Seberapa besar pun, seberapa hebat pun, seberapa tinggi pun karir Anda. Tidak bisa mengembalikan balita anak Anda yang hari ini sudah SMP. Anda tentu rindu rindu rindukan dia untuk selalu ikut ke mana Anda pergi. Sekarang coba tanya anak Anda yang SMP. Nggak mau ikut. Dulu sedemikian dia merengek sekitar minta uang 5 ribu untuk jajat. meminta mengikuti kemanapun Anda pergi belanja kemana, ikut pengen digendong manja, tapi hari ini Anda yang minta tapi memaaf mereka tidak mau berapapun uang yang Anda punya tidak bisa mengembalikan waktu berarti saya terlambat dong Pak Aris tidak ada kata terlambat, itulah kita belajar hari ini sekarang kita lihat berikutnya untuk ibunda tercinta sibuk dengan sahabat-sahabatnya teman ngajinya teman arisannya soulmate-nya aktivitas sosialnya nah, bagaimana kalau begini? tidak ada kerinduan tidak ada rasa kehadirannya sebagai perantara lahirnya di dunia tapi tidak terasa cintanya sekarang kita belajar mari berkaca diri ada seorang ibu asongan anaknya sekolah di daerah Jawa Barat atau mungkin bahkan di Banten ya provinsi Banten bisa jadi saya kemarin ambil dari Instagram apa yang Anda tahu? seorang ibu ini sedemikian luar biasa tidak punya handphone untuk anaknya tapi dengan sabar luar biasa bolak-balik ke sekolah untuk menanyakan tugas untuk anaknya difotokopi tugas itu dan dia belajar bareng dengan anaknya di sebuah depan halaman minimarket sambil jualan yuk kita lihat apakah dia punya banyak uang? apakah dia punya banyak harta? apakah dia punya banyak waktu? dia hanya punya kemauan dan tanggung jawab ini yang terjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita? pertanyaan yang menyadarkan pola pikir awal ini sangat penting sebelum kita belajar tentang sentuhan cinta sebagai orang tua ke anak saya selalu bertanya ini pada para orang tua yang saya temui dalam training-training untuk menyadarkan repetisi perulangan lihat pertanyaan pertama pernyataan pertama A sebagai orang tua saya telah memberikan banyak kepada anak saya sekolah tempat tinggal kemudian hiburan ditemani disayangi dibersamai pokoknya sebagai orang tua saya memberikan banyak kepada anak saya atau B Anda boleh menjawab A atau B justru anak saya lah yang telah memberikan banyak pada saya anak saya lah yang memberikan banyak kepada saya sebagai orang tua nah kalau Anda dihadapkan pada pertanyaan A atau B ini kira-kira mana yang Anda jawab A atau B ketika Anda diberikan pertanyaan seperti ini kira-kira apa jawaban Anda A atau B nah coba dijawab di chat di kolom chat saya ingin tahu para ayah dan bunda menjawabnya apa coba bisa di kolom chat bisa jadi A orang tua memberikan banyak kepada anak A atau B anak memberikan banyak kepada orang tua nah jadi ternyata ternyata sebagian menjawab paling banyak itu biasanya A paling banyak biasanya menjawab A sebagai orang tua saya sudah memberikan banyak nah disini ada yang jawab B anak yang memberi banyak kepada saya sebagai orang tua baik saya akan berikan jawaban sebenarnya yang paling benar dari jawaban dua pernyataan ini adalah B anak kita lah yang sebenarnya memberikan banyak walaupun dia belum punya niat memberi coba Anda bayangkan seandainya rumah Anda tanpa kehadiran anak sepi banget ibu-ibu tanpa kehadiran anak datang ke sekolah memang mau jemput mau ngantar siapa Anda tidak kenal banyak dengan soulmate Anda sahabat-sahabat Anda di jam iya bagi alazad tidak ada variasi-variasi anak lah yang banyak memberikan harapan termasuk harapan di akhirat nanti anak lah yang memberikan warna pulang kampung itu sepi banget kalau nggak dibersama oleh anak bahkan Anda makan di restoran itu sebenarnya Anda membersamanya anak seorang ayah ke kolam renang ayahnya usianya sudah 35 tahun misalnya anaknya usianya baru 6 tahun atau 5 tahun atau mungkin 4 tahun masih kecil sehingga anaknya renang di kolam renang yang hanya selutut dan ayah ini rela bahagia bersama anaknya berenang di kolam renang selutut dan tertawa bahagia coba kalau ada ayah datang ke kolam renang nggak bawa anak kemudian renang di kolam renang yang selutut berarti ayah itu sedang gila nggak nggak ada yang dibersamai maen sendiri itulah kebahagiaan itu justru karena Allah memberikan amanah anak yang banyak memberi dan bukan kita orang tua lebih banyak itu mungkin jawaban kita sebagian tapi sebenarnya anak kita lah yang banyak beri suatu hari saya mengabadikan peristiwa ketika ketika anak saya menggir saya menggir saya menggir abadikanlah peristiwa-peristiwa abadikanlah momentum-momentum Anda boleh simpan di youtube dengan di klik pribadi sehingga orang lain tidak bisa melihat kecuali Anda dan keluarga yang tahu sesungguhnya kebahagiaan itu adalah bagian dari momentum-momentum yang diperjalankan oleh Allah coba Anda bayangkan seorang kakek seorang kakek usia 78 tahun nyanyi si kanjil kalau tidak ada cucunya itu berarti kakek yang aneh nyanyi berarti kebahagiaan dititipkan oleh Allah kebahagiaan dibersamai dibersamai oleh dibersamai oleh dua adik cucu dan terus baik jadi ayah dan bunda dari pendahuluan ini akhirnya kita tahu anak adalah anugrah namun bisa menjadi fitnah anak adalah anugrah namun bisa menjadi masalah bagaimana pertanyaan ini sederhana siapa yang sebelum menikah sempat sekolah menjadi orang tua terserah saya enggak enggak ada sekolahnya bahkan ikut training parenting persiapan menjadi orang tua juga tidak kan hebat banget ya itulah kenapa saat ini kurang mengetahui tahapan perkembangan anak banyak orang tua kurang mengetahui tahapan perkembangan anak dan kurang mengerti bagaimana otak anak kita bekerja sehingga kita pakai ilmu warisan bagaimana orang tua kita dulu mengajar kita begitu pun kita mengajar anak kita padahal era kita era era sadiwara radio bramakumbara mantili lasmini sama era sembara sama maklampir yang notabene dengarkan pakai telinga diem semua fokus dan itu pun harus bersabar besok pagi dengarkan lagi di jam yang sama tidak boleh telat itulah adversity question keren ya kalau sekarang era sudah berubah handphone yang tertinggal bisa mengikuti lagi dengan youtube bisa komunikasi dengan video call bahkan pembelajaran tidak langsung bertemu dengan guru itu dulu itu pernah dipikirkan dalam film-film kartun Doraemon sekarang apa yang dilakukan oleh Doraemon sekarang sudah menjadi nyata banyak dulu telegram paling keren ngirim kabar sekarang dengan teknologi saat ini tidak perlu lagi lewat kantor post langsung via whatsapp email telegram dan sebagainya telegram aplikasi ya oke baik kita sadarkan dulu ya setiap anak adalah juara inilah yang perlu kita sadari mereka adalah orang-orang yang luar biasa setiap anak dilahirkan juara kalau kita melihat kondisi ada yang tidak bisa melihat tidak bisa berjalan tidak bisa berbicara pertanyaannya apa kekurangan mereka kita langsung lihat kekurangan-kekurangannya kita bisa tahu oh kekurangannya A, B, C, D, E banyak banget pertanyaannya apakah Allah menciptakan kekurangan apakah Allah menciptakan kekurangan Allah menciptakan makhluknya yang sempurna tidak ada produk reject tidak ada produk gagal tidak ada produk setengah jadi karena saya tidak nyaman dengan istilah ABK anak berkebutuhan khusus saya lebih nyaman dengan sahabat-sahabat membentuk sebuah komunitas bagaimana menyatakan ABK kita ganti dengan IBK insan berkemampuan khusus dan itu sudah berhasil betapa anak yang dikatakan autis yang dulu sebenikian mengganggu luar biasa hari ini sudah hafal cus 30 bayangkan kita aja belum ya kan yuk kita lihat itu bukan kekurangan yang kita lihat itu bukan kekurangan yang kita lihat itu adalah keunikan dan dibalik keunikan itu atas izin Allah adalah kelebihan ini balikul lisyayin maziyah maziyatun itu adalah kelebihan nah tinggal kita gali makanya saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Tarino tadi kepala dinas dengan adanya kesempatan anak untuk berekspresi sesuai dengan kompetensi dan maksimalnya potensi terbaik dia akan menjadi luar biasa Anda pernah melihat seorang naja serebral palsi serebral palsi itu lumpuh otak terlahir di dunia oleh seorang bunda yang sedemikian sabar bunda naja ini menerima membersamai sampai Al-Qur'annya kelihatan lecek tuh halamanya karena dibolak-balik sang bunda ini mengajarkan anaknya yang lumpuh otak ini menghapalkan Al-Qur'an dan terjadilah keajaiban ketika naja ini diundang di acara Hafiz Indonesia dimana dia menjadi bagian dari pesan informasi dari mamanya tadi katanya hafalnya tuh selain jumlahnya tiga projus juga sangat kuat boleh dikatas ya ma halamannya boleh atas bawah kanan diri apa karena bila membacakan satu ayat nanti naja menebak itu surat dan ayat berapa itu emah betul dan halamannya juga surat dan ayatnya juga gak suratnya sama halamannya halaman berapa halaman berapa surat apa dengarkan ya bismillahirrahmanirrahim inna waliya allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yadawalla salihin halaman alamannya tepat surat apa surat apa di halaman itu ayat teratas ayat paling atas apa inna waliya alladhi inna zara kitab wang mayat awal last alihin masya Allah ayat yang saya baca memang ayat yang pertama emang halaman yang teratas juga mati oke aja kakirvan di tes juga ya oke ketika di tes subhanallah ketika irfan ini mengetes mengetes dengan tes aja dibuka aja bagaimana dengan halaman yang disebutkan halaman 211 211 halaman 211 kali ini kakirvan minta raja membaca ayat yang paling bawah paling bawah halaman subhanallah ya Allah nah ayah bunda naja serbal palsi lubu otak apa 30 bukan sekedar hafal tapi tahu halamanya ayat berapa surat berapa dan itu karena kesabaran dari orang tua menerimanya kita lanjut namun anak bisa menjadi fitnah bisa menjadi fitnah manakah orang tua tidak mabuk mendidik selamat menikmati